Intro Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor Satria 2T ini ya Keluar daripada konsumen yaitu karbunya sering tipis ya Terutama di saat kondisi BPM penuh Berarti kan ya, informasi ini sangat-sangat baik untuk kita dalam menganalisa ya Kalau BPMnya itu sedikit begini ya Itu dia tidak atau jarang sekali tipis Tapi kalau BPMnya penuh, dia sering tipis Menurut informasi data sepacap itu ya Itu bisa kita analisa bahwa ada tekanan gravitasi ya kan Kalau BPMnya ini penuh berarti tekanannya lebih kuat Sehingga dia akan cepat tipisnya tadi ya Cepat hampirnya tadi ya itu Itu yang pertama Yang kedua, panjirat bisa memperhatikan ini Ayo ke sini Ini Cara masangnya ini Masangnya filter ini Ini kebalik mas bro Kenapa kebalik? Saya tarik ya Saya tarik Nah, kita bawa keluar Ini, Anda perhatikan Di bawah sini Ini, yang di bawah ini kan ada Semacam magnet ya Oke, kelihatan ini Ini magnet ini Oke, nah Magnet ini akan membawa kotoran pastinya Nah, kotoran ini Kalau menghadapnya begini Dia akan langsung masuk ke sini mas bro Berarti di sini bakalan kena kotoran Nah, bagaimana yang benar? Ya, benar itu mantapnya begini Ya, sehingga Ini dari magnet Magnet itu menyimpan kotoran di sini Tapi kotoran itu masih awal dari sini Dari masuknya Gitu Tapi setelah proses ini Diharapkan bersih mas bro Tidak ada kotoran Tapi coba kalau dibalik begini Kotoran itu berada di tempat langsung masuk Oke, berarti secara tidak langsung Di sini itu rawan sekali Karena ada kotoran Pas di puntunya sini Oke mas bro, nah Ini adalah catatan Catatan dan kenyataan adanya begini Maka, bagaimana Kalau kita langsung kekrik Kita balik, misalkan Misalkan kita balik Misalkan ya Tapi ini sudah terjadi kotor Dan terus bagaimana langkahnya Maka, mending kita mengeluarkan uang lebih Daripada kita bolak-balik Contoh bagaimana Kita ganti saja Nah, begini Kita ganti saja begini Ini sama Ini juga ada magnetnya Nuh Ya Jangan taruh begini Taruhlah begini Ya Sehingga ini langsung masuk Tapi kondisinya sudah bersih Kotorannya ada di atas sini tadi Yang artinya Masih belum proses Setelah proses Diharapkan langsung bersih kondisinya Oke Nah, ini saya ganti yang baru ya Saya taruhkan begini Nuh Ini beda ini Ini Nah Kosong ya Berarti nanti kita kasih alat lah Atau bagaimana Supaya ini bisa masuk ya Karena ini kita masukkan kondisinya Nuh Kosong begini ya Maka kita kasih bantuan Semacam ini mas bro Ini Oke Ini kita potong Nah, kita potong Lalu ini kita masukkan Nah Oke mas bro Oke bisa dipahami Kemudian yang ini Pasang juga Oke mas bro Kemudian ini adalah dasarnya Wajib kita perbaiki Ya Yang kedua yaitu ini Ini adalah selang hisap Dimana disini sudah ada kerannya Nah, maksudnya apa? Maksudnya kondisi diem Begini tidak keluar dia BBM-nya Tapi pada saat ada hisapan Nah Dia keluar Oke Kita lepas mati lagi Nah Ini sebenarnya adalah Keran bantuan Kenapa keran bantuan? Di saat motor ini duduk Tidak terpakai Maka diharapkan sama pabrik Dia tidak ada Atau ada tahanan Dan BBM tidak keluar Ada tahanan lagi disitu Namanya keran otomatis Oke mas bro Nah sebenarnya Dua faktor ini sudah mendukung Sudah mendukung Bahwa BBM-nya tidak punya gocor Sebenarnya Maka Langkah yang ketiga yaitu Kita buka Karburatornya ini Seberapa sih isinya BBM tadi Dan begitu Ya Kalau memang dia Terlalu ke atas Maka kita tambahin Supaya dia agak ke bawah Oke Terlalu ke atas Terlalu ke atas Terlalu ke atas Terlalu ke atas Oke mas bro Oke mas bro Kita cek ya Ini Seberapa sih isinya Terlalu ke atas Terlalu ke atas Oke mas bro Ini kalau lihat kondisinya Sebenarnya masih cukupan Ini 0,7 sudah ini Atau 1 cm kurang Ya ketinggiannya ini Ketinggiannya BPM itu Dari bawah sampai Ujung sini Itu kurang lebihnya sekitar 0,7 Sebenarnya masih cukupan Coba kita koreksi dulu ya Nanti bila perlu Soalnya menurut analisa saya Setelah dari sini nanti ini kita tambahin sedikit Jadi nanti kita tambahin sedikit Supaya dia agak turun sedikit Oh iya mas bro Ini pelampungnya Dia tipenya tipe Apa ya Tipe kuningan ya Bukan plastik ya Maka nanti ini kita tambahin ya Anda lihat begini Nah ini kita tambahin Agak meninggi sedikit begini Agak meninggi nanti Ya karena ini tipenya tipe Tipe Apa Logam ya Jadi dia lebih berat nanti ya Oke mas bro Ini kondisinya sudah saya bersihkan semuanya ya Sampai dalam-dalam sudah saya bersihkan oke Harapan saya yaitu Karena Harapan saya yaitu Karena jika ada kotoran sedikit pun Maka dia akan bisa membuat kocor Ya Ini sudah bersih Kemudian Langkah yang berikutnya yaitu Ini kita tambahin nanti Nah ini Anda lihat Ini kita tambahin Supaya akan naik begini Akan naik begini Kita kira-kira masuk ya Supaya bisa pas nanti Oke mas bro Kita harus pintar mengira-kira Begitu ya Oke Contoh begini Ini kita tekan begini Nah ini kita ke bawah Oke Bagusnya berubah ini Oke mas bro Pastikan Kedua-duanya ini harus imbang Jangan sampai miring Jangan sampai miring Satunya tinggi Satunya pendek Begitu Ya Oke Ini harus sama-sama Sama-sama ketinggiannya ini Oke Ini sudah meninggi ya Sekarang kita coba Jangan sampai miring ya udah gajah eh ini posisi berdiri ya ini kita hisap ada lihat ini kita lihat ya nah lihat ini sudah kita kunci kita kunci ini akan jalan terus ini ya mas bro kita kunci ini pasti jalan terus itu ya oke mas bro ini kita tahan sampai beberapa jam ke depan baru nanti kita lihat oke oke mas bro ini sudah beberapa jam berlalu ya ini kondisinya sudah tidak bocor bisa anda lihat sendiri nah ini sebelum saya buka saya tunjukkan bahwa ini kondisi mengalir ini saya buka ya saya buka kondisi mengalir oke ini saya tutup dulu biar berhenti nah sudah berhenti ya oke sekarang ini kita buka selamat menikmati nah anda lihat ini mas bro ya ini kondisinya 0,7 ini lebih lebih ke dalam sedikit ini oke mas bro sampai disini bisa dipahami ya ini adalah dimana keluhan daripada konsumen ya dan kondisi yang ada itu nyambung ya yang artinya disaat BBM nya ini penuh karburator ini sering pipis ya dan itu semua adalah tekanan gravitasi mas bro ya dari keluhan konsumen tadi saya kondisikan berdasarkan tekanan dari sini juga ya artinya tekan gravitasi kalau BBM ini penuh tekanannya lebih kuat maka disini juga saya tekan saya tekan lebih kuat artinya ini saya naikkan ke atas supaya ini tekanannya lebih kuat nah berarti saya menyeimbangkan ceritanya oke dan hasilnya juga sudah cukup menurut saya ya yang artinya kita tahan sampai beberapa jam ke depan oke itu analisa dan hasil yang sekarang nah kemudian analisa yang pertama kali kita lihat dari sini ya ini adalah langkah awal dan sudah saya sesuaikan oke mas bro oke mas bro itulah sedikit ulasan kami dari ADM channel tentang bagaimana kondisi motor 2T atau satria 2T ini kondisinya yaitu pipis sudah saya kondisikan dan sekarang kondisinya sudah cukup menurut pandangan saya termasuk juga sudah saya uji oke mas bro diarpun sedikit semoga bermanfaat untuk anda semua cukup sekian salam dari kami ADM channel terima kasih